Pemirsa ratusan alat peragak kampanye para pasangan calon gubernur DKI Jakarta ditertibkan petugas Satpol PP dan PPSU di sepanjang jalan protokol Jakarta Pusat. Pembersihan APKI ini merupakan tindak lanjut dari penertiban yang digelar serentak bawaslu bersama Pemprov DKI sejak minggu dini hari kemarin. Petugas gabungan dari Satpol PP dan PPSU melakukan penertiban alat peragak kampanye APKI yang masih bertebaran di jalan-jalan ibu kota. Beragam alat peragak kampanye berupa poster, baliho, spanduk hingga stiker yang masih menempel di dinding, pohon serta fasilitas umum langsung dibongkar. Pembersihan ini merupakan lanjutan dari penertiban yang digelar serentak pada minggu dini hari mengingat sudah memasuki masa tenang pilkada. Bawaslu sebelumnya juga telah memberikan teguran kepada semua tim ses paslon agar melakukan penertiban mandiri. Namun karena tak digublis, maka penertiban pun dilakukan Bawaslu dengan melibatkan Pemprov DKI Jakarta. APK ini dari semalam. Semalam itu kita ada apel dua kali di Silang Monas sama di Kecamatan. Kita di Kecamatan Menteng ya. Kemudian setelah apel sekitar jam 10 malam, itu kita langsung giat penurunan APK. Seperti diketahui mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat minggu dini hari telah memasuki masa tenang kampanye. Masa tenang akan berlangsung selama tiga hari hingga pelaksanaan pemungkutan suara pada Rabu 27 November 2024. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!